Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Seneng Tani Di video kami yang ini kami sudah membahas mengenai penyepraian tanaman cabai fase vegetatif Nah kali ini kami akan membagikan kepada sahabat Seneng Tani semua Untuk bahan-bahan yang kami gunakan untuk penyepraian cabai fase generatif Jadi untuk tahu lebih lanjut apa saja yang kami gunakan disini Simak video kali ini sampai akhir Halo sahabat Seneng Tani kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani Dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu Dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani Walaupun harga cabai saat ini lagi drop Tapi kita harus tetap bersyukur bagi yang tetap bisa panen Dan semoga kedepannya harga cabai bisa naik kembali Dan sahabat Seneng Tani semua bisa menikmati hasil dari jerif payahnya selama ini Merawat cabai dengan susah payah karena memang kendala pada tanaman cabai akhirnya ini sangat kompleks Karena cuaca yang cenderung ekstrim Dimana siang harinya panas Kemudian sore harinya hujan Dan beberapa kendala-kendala lain Nah bagi sahabat Seneng Tani semua yang mungkin mengalami kendala pada budaya tanaman cabainya Bisa komen di kolom komentar apa saja kendalanya yang dialami selama ini Barangkali kami bisa membantu atau sahabat Seneng Tani lain bisa belajar bersama mengenai solusi dari permasalahan tersebut Nah pada video kali ini kami akan membahas mengenai penyeprean tanaman cabai fase generatif Untuk sahabat Seneng Tani yang belum menonton video kami tentang penyeprean cabai fase vegetatif bisa ditonton dulu di video kami yang ini Di sana kami sudah menjelaskan secara detail bagaimana kami melakukan penyeprean pada tanaman cabai kami Yang menyesuaikan dengan kondisi tanaman dan juga menyesuaikan dengan serangan hama dan penyakitnya Nah untuk fase generatif sendiri ini kami juga masih menyesuaikan dengan kondisi tanaman kami di sini Tentunya kami menyesuaikan dengan serangan hama dan juga kebutuhan unsur hera yang dibutuhkan oleh tanaman terutama saat fase generatif Nah mungkin sedikit menyinggung mengenai penyeprean fase vegetatif dimana dulu kami menggunakan isektisida berbahan aktif abametine Dikombinasikan dengan akarisida pyridaben kemudian kami kombinasikan dengan vitoron SL, mordenfol dan juga fungisida berbahan aktif chlorotalonil Kemudian kami rolling dengan asam amino premino jadi 2 kali aplikasi kami gunakan morden plus vitoron plus pesticida Kemudian 1 kali aplikasi kami gunakan premino plus pesticida Nah untuk penyeprean selanjutnya saat fase generatif ini kami ganti yang dulunya menggunakan premino, vitoron dan juga mordenfol kami ganti menggunakan kalinet plus vitoron Jadi untuk nutrisi utamanya ini kami gunakan kalinet 1 tutup botol, vitoronnya 1 tutup botol plus pesticida yang tentunya bisa disesuaikan dengan kondisi tanaman sahabat sementari semua Karena dulu tanaman kami disini ini memang sudah langganan serangan hama kutu-kutuan Jadi kami tetap menggunakan insektisida abametine, kami gunakan triton Kemudian masih juga menggunakan akarisida pyridaben, kami gunakan nomit Dan untuk fungisidanya disini kami menggunakan bahan aktif chlorotalonil Disini kami gunakan merek indonil Dan masih kami kombinasikan dengan prekat loader 1 sendok Jadi untuk dosisnya kalinetnya 1 tutup, vitoron SL 1 tutup Kemudian pesticidanya menyesuaikan dengan dosis anjuran Ini kami gunakan sekitar 14 ml Kemudian masih ditambahkan dengan perekat loader 1 sendok untuk 16 liter air Kemudian kami disini melakukan perolingan fungisida antara berbahan aktif chlorotalonil dan juga mankosep Jadi untuk chlorotalonil kami gunakan indonil, mankosepnya kami gunakan topas Dan untuk perolingan insektisidanya disini kami gunakan insektisida berbahan aktif Jadi untuk pemberian pesticida ini tidak ada patokannya Karena kita menyesuaikan dengan serangan hama atau penyakit yang menyerang tanaman cabai kita sendiri Kemudian disini juga sempat kami lakukan penyeprayan baktosin juga Karena serangan bercak daunnya cukup parah Kemudian kami juga sempat menambahkan insektisida untuk ulat Karena ulatnya juga beberapa waktu terakhir ini ada serangan ulat Jadi kami langsung menambahkan insektisida untuk ulat Jadi intinya untuk fase generatif ini sebaiknya Pemberian nutrisinya ini kita lebih fokus untuk pupuk yang mengandung kalium, fosfat dan juga boron Disini kami gunakan kalinet dan juga untuk unsur mikronya kami gunakan vitaron SL Untuk membantu pemulihan tanaman pasca terserang hama dan juga penyakit Karena memang serangan hama dan penyakit saat fase generatif disini cukup kompleks Ada bercak daun, ada pate, ada layu juga Jadi kita butuh unsur mikro untuk bisa lebih membantu tanaman lebih cepat pulih Sehingga pertumbuhannya bisa tetap optimal walaupun terserang berbagai macam hama dan juga penyakit Kemudian untuk interval penyeprayannya ini kami juga menyesuaikan dengan kondisi tanaman kami disini Jika sekiranya serangan penyakit atau hama ini tinggi Maka kami lakukan penyeprayan secara intensif Bahkan kemarin kami sempat melakukan beberapa hari berturut-turut penyeprayan menggunakan fungisida Karena serangan pateknya ini cukup tinggi Jadi yang awalnya untuk penyeprayan ini kami lakukan seminggu dua kali Kemudian di beberapa kali penyeprayan ini kami lakukan penyeprayan setiap hari Untuk pengendalian pateknya Nah di video kami selanjutnya akan kami coba bahas untuk pengendalian patek di lahan kami sendiri Bagaimana kami lakukan penyeprayan apa saja bahannya Nanti akan kami bahas di video kami yang lain Nah dari video kali ini mungkin akan coba saya simbolkan Bahwa untuk penyeprayan fase generatif tanaman Untuk nutrisi utamanya disini kami menggunakan kalinet dan fitaron SL Dimana karena kalinet ini mengandung kalsium, fosfat, dan boron Tentunya akan sangat cocok untuk pembentukan buah Supaya pembentukan buah jauh lebih banyak dan juga lebih berbebot Kemudian kami gunakan fitaron SL untuk membantu Supaya pertumbuhan bisa tetap optimal Walaupun banyak serangan hama dan juga penyakitnya Kemudian kami kombinasikan dengan insektisida dan juga fungisida Untuk insektisidanya kami melakukan perolingan Antara bahan aktif abamektin Kemudian pyridaben Kami rolling menggunakan bahan aktif diafenduron Kemudian untuk fungisidanya kami rolling antara bahan aktif chlorotalonil Kami menggunakan indolil dan bahan aktif mankosep Disini kami menggunakan topas Dan tentunya sahabat seneng tani bisa menyesuaikan dengan kondisi tanamannya Apa saja penyakit yang menyerang tanaman Dan apa saja hama yang menyerang Jadi intinya bisa disesuaikan dengan kondisi terkini Untuk pemberian pesticidanya Nah mungkin itu ya sahabat seneng tani yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar gak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih sudah menyaksikan video kami Dan mendukung channel ini untuk berkembang Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Tetap semangat, jaga kesehatan Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton